Gerakan ibu hamil sehat untuk turunkan stunting dan angka kematian ibu. Sebelum lahir, 23 persen anak sudah dapat menjadi stunting akibat ibu hamil sejak masa remaja kurang gisi dan anemia. Setelah lahir, angka stunting meningkat signifikan pada usia 6 sampai 23 bulan sebesar 1,8 kali. Menjadi 37 persen dikarenakan kurangnya asupan protein serta pola pengasuhan makanan parenting yang tidak tepat. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2018, 48,9 persen ibu hamil mengalami anemia, 17,3 persen ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis, dan 28 persen memiliki risiko komplikasi ke arah kematian, sehingga intervensi stunting perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran. Intervensi spesifik sebelum kelahiran melalui 58 persen remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah TTD, 80 persen ibu hamil mengkonsumsi tablet TTD selama kehamilan, dan 90 persen ibu hamil kurang energi kronis mendapatkan tambahan asupan gisi. Melalui gerakan pagar bumil sehat, diharapkan dapat meningkatkan pemeriksaan dan pengetahuan ibu hamil untuk menurunkan stunting dan angka kematian ibu. Seperti, melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali ke puskesmas untuk ditimbang, indeks masa tubuh, cek tekanan darah, dan cek laboratorium. Kedua, semara kelas ibu hamil makan bersama, minum tabel tambah darah, dan dukungan keluarga atau suami. Yang terakhir, apresiasi dan dukungan bumil sehat.